Surabaya, Kompas.com, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menolak sebutan, maladministrasi, untuk temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait penyaluran program keluarga harapan, PKH. Menurutnya, itu hanya kesalahan teknis pendataan, itu bukan maladministrasi, hanya kesalahan data saja, jumlahnya juga tidak banyak, kata Jualiari Usai membuka acara peningkatan kapasitas pendamping bantuan pangan non-tunai di Surabaya, Kamis. 12 Desember 2019, malam, Juliari mencontohkan kesalahan data dalam penyaluran bantuan pemerintah itu adalah adanya keluarga penerima PKH, tapi sebenarnya tidak layak mendapatkannya. Hal itu dianggap Juliari hanya karena persoalan data yang tidak akurat. Baka juga, Ombudsman temukan maladministrasi pada program keluarga harapan atas temuan tersebut, politisi PDIPI itu berterima kasih kepada Ombudsman Ri. Dia berjanji akan memperbaiki sistem data terpadu di Kementerian Sosial agar bantuan sosial lebih tepat kepada sasaran, saya ucapkan terima kasih kepada Ombudsman Ri dan data terpadu akan segera diperbaiki, jelasnya singkat. Juliari juga mengatakan, Kementerian Sosial sudah memiliki sistem pengaduan mengenai program penyaluran PKH, namun, Juliari mengakui sistem itu belum tersosialisasi secara maksimal. Baka juga, saat mensos Juliari berkelakar tentang asal-usul keturunannya sebelumnya, Ombudsman Ri menemukan maladministrasi dalam PKH yang dikerjakan oleh Kementerian Sosial dan Himpunan Bank Negara. Anggota Ombudsman Ri Ahmad Suwadi mengatakan, temuan maladministrasi tersebut berkaitan dengan integrasi data yang menyebabkan program tersebut kerap tidak tepat sasaran. Menteri Sosial perlu melakukan validasi data kembali agar penyaluran bantuan PKH dapat berjalan cepat dan tepat sasaran, kata Suwadi dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman Ri, Selasa, 1012-2019.